Halo bos, usai pemupukan cabai rawit pertama Kang Timon Kang Timon lanjutkan penyeprean ya bos, juga penyeprean pertama Sebelum Kang Timon lanjut penyeprean bos, teman-temanku ajak dulu melihat tanaman cabai rawit Kang Timon bos Ini bos, tanaman cabai rawit Kang Timon sudah ada hewan yang di atas daun bos Kalau tidak dilanjut melakukan penyeprean bos, pastinya pemberian nutrisi Kang Timon akan sia-sia bos Ini tanaman cabai rawit Kang Timon di bawah jagung yang usia sekitar 2 bulan tapi tidak begitu subur Dan ini Kang Timon akan melanjutkan penyeprean juga cabai rawit varietas viral Yang termasuk bibit cabai unggul bos, yang di bawah jagung tadi itu benih Kang Timon sendiri Beda jauh bibit cabai rawit viral sama benih sendiri bos Dan ini Kang Timon akan melanjutkan racik pengobatan penyeprean cabai rawit Kang Timon Simak terus videonya biar Kang Timon tetap semangat membuat kontennya Dan Kang Timon doakan sahabat dulur diberi kejeki lancar sehat selalu berkalan barokah Oke bos, kita lanjut Perhatian pertama yaitu Kang Timon memakai pupuk ganda sil D bos, biar tanaman cabai rawit Kang Timon daunnya tambah subur liur-liur bos Walaupun ganda sil di ini murah tapi berkasihan tinggi bos Oke bos, kita lanjutkan memakai tidak lupa yaitu jamur bos Kabriu Kang Timon biar tanaman cabai rawit tidak terkenal jamur bos Dan lanjut lagi abasel bos Ini bisa mengendalikan hama keriting bos Dan tidak lupa perkat penyeprean bos Biar kita penyepreannya tidak sia-sia Kang Timon memakai perkat ini bos Oke bos, kita lanjut Perhatiannya bos Jangan ngomong terus bos Disiapkan air, lalu sendok ditakerkan bos Kang Timon lakukan 2 sendok takeran ya bos Ini 1 1 bos ya, kurang penuh sedikit Ini bos, penuh bos 1 ya bos 2 ya bos Terus diudah ya bos Kita lanjut lagi ya bos Memberi abasel bos Biar tanaman cabai rawit nantinya tidak terkenal keriting bos Biar daunnya lebar-lebar bos Kang Timon memakai dosis Sedikit aja bos Karena ini termasuk golongan obat yang mahal bos Di tempat saya Ini sedikit bos ya Baru aja inilah biar ada efeknya Tidak lupa dibersihkan bos Karena ini kalau tidak dibersihkan nempel ditutupnya bos Ini selesai dibersihkan Dan kita tutup kembali sampai rapet ya bos Seperti ini Rapet Dan Kita lanjut lagi memberi Obat jamur yaitu Kang Timon memakai cabriyu ya bos Yang tadi saya siarkan Ini Kang Timon memakai Setengah tinggi Setengah ya bos ini Tutup botol cabriyu Biar tanaman tapi rawit tidak berserang jamur Oke ya bos Tengah aja ini Kang Timon melakukannya Ini ku kembalikan Karena mahal bos ini Obatnya Ini ya bekas Dulu pemakaian ini Kang Timon pakai lagi Tidak apa-apa lah Oke bos Kita lanjut Memangisi Perekatnya ya bos Ini biar penyeprean Nanti tidak sia-sia Kalau Terkena hujan ya bos Karena ini di musim hujan Kalau tidak memakai perkat ini bos Pastinya penyeprean kita akan sia-sia Kita beri satu tutup bos Satu tutup ya Yang ini loh bos Ngomongku Belekak-belekok Pancen petani goblok Yuk rapatin duit duit Mau dalih sidik Tapi tetap semangat bos Oke bos Oke bos kita lanjut Pengudekan ya bos Kita pakai kayu aja Sederhana Kayak gini Biar Pencampuran kita merata Sudah terus Ublek usher Ublek usher Ublek usher Ublek usher Jadi rata ya bos Setelah Sudah rata Campuran kita Kita kasih ke tepi ya bos Ditambahin air lagi Terus kita lanjut Penyeprean ya bos Biar cepat kelar Petani itu ya Seperti ini loh bos Rezekinya Dari gusti Allah Lewat alam Kita cuma bisa berusaha Semaksimal mungkin Moga aja Tanaman kita Bisa tumbuh syukur Rezeki Menuju Kepada kita bos Tetap semangat ya bos Ponco tani Kita lanjut Semprot Tanaman kita Biar tumbuh Syukur bos Oke ya bos Terima kasih Semuanya Yang ada dimanapun Kok berada Sudah menyimak Dan elekang timon Matur suhun Kudoakan Sehat selalu Rezekinya Lancar ya bos Dan berkang Lanbarokah Semuanya Matur suhun Cukup sampai disini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Terima kasih Terima kasih Kutuhan Terima kasih Terima kasih telah menonton!